Bilih ikhtiar indah ahli sunnah wal jemaah Sewajarnya atau selayaknya bagi orang-orang nasyadid Dengan berikhtiar, berusaha ikhtiar serta memilih Menurut pandangan ahli sunnah wal jemaah Berusaha ikhtiar serta memilih Bahwa mengambil keputusan dari segala ilmu Maksudnya ilmu yang mana yang kita pakai Untuk mendapatkan apa yang kita maksudkan Memutuskan ilmu yang mana kita pakai Untuk mencapai yang kita maksudkan Supaya mudah mengamalkan Bila kadang-kadang mengambil keputusan Ya jadi remang Nama najwan ayah nama najwan Nampil nomor kepala Kita tidak dapat-dapat jual lagi Ini supaya mudah kita mengambil Untuk diamalkan Dan bahwa memilih orang-orang nasyadid Ilmu yang terpilih Terpilih menjadi sebagai hambanya dan kekasihnya Terpilih untuk mendapatkan fahit dan makom Dia harus mengambil kesimpulan dan memutuskan Jadi kadang alih Saka membel bini Medatang ya ya Kami ini lagi Namun kadang itu remang Nama mana Nama mana Sampai itu Ini jarum alim Syukur aku ini ujar juga Ujar beliau Karena aku dilajari oleh beliau Harus pandai memilih Untuk dijadikan pakaian Supaya mudah kita Ma'amalakannya Jadi pilih Ilmu Pilih pulang Untuk menjadi sebagai Hambanya dan kekasihnya Untuk supaya Lebih mudah Mendapatkan fahit dan makom Wawa ilmun Dan yaitu ilmu Yubhasu masailul luhuk Bainal abdi wa bainal rabbihi wa rasulih Ilmu yang membicarakan Masalah hubungan Luhuk ini hubungan Ilmu yang membicarakan Masalah hubungan diantara Hamba Dan Tuhan dan Rasulnya Ini ada tiga nih Hamba Tuhan dan Rasulnya Jadi ilmu yang terpilih Ilmu yang membicarakan Tentang hubungan antar kita Tuhan dan Nabi Dinamakan itu ilmu Dengan ilmu azali Ilmu ketuhanan dan kenabian Atau dinamakan ilmu hakikat Ilmu yang membicarakan Tentang masalah Sebenar-benar diri Sebenar-benar diri Kita pada hakikat Ada hubungan Sekurang-kurangan Dengan nama Tuhan Dan nama Nabi Kalau ditingkatkan Bahwa sebenar-benar diri Ada hubungan diri Tuhan Undir Nabi Bahasa Nabi ya Nur Muhammad Jadi Nur Muhammad ini Ada dua arti Arti yang bertalian Dan agama Apabila kita pandang Pada syariat Nur itu nama Tuhan Muhammad itu Kalau kita pandang Pada syariat Nama Nabi Atau nama Rasul Kalau dipandang Pada hakikat Nur itu orang dulu Ngatakan Nur Jat Bukan nama lagi Sudah nih Jadi bagi Tuhan Dan Muhammad itu Kalau dipandang Pada hakikat Diri Nabi Atau diri Rasul Nah itulah Yang dimaksud Ilmu hakikat Ini cara ilmu hakikat Bukan ilmu syariat Masalah diri Diri kita Diri Tuhan Diri Nabi Kalau diri kita ini Lebur Pada diri Tuhan Pada diri Nabi Bahasa Orang Mahakrikin Pahna Dan isti gorak Dinur Muhammad Ini yang belum Sudah sampai Takik Awak ni rasanya Kedada Kalau benar-benar takik Awak ni rasanya Kedada Rasa Lamp Rasa kedada Kayak apalah Kadang kau mengesahkan Lagi apa nih Kau Kau Maka Sayyih Muhammad bin Abdil Karim Assamanyu Bismillahirrahmanirrahimahullahu ta'ala Wa minka akrimna Bi ilmin azaliin Bi ilmin hakikiin Wa amalin ila intida'il ajar Darimu hai Tuhan Kemuliaan Kata saya semua Muliakanlah kami Untuk mendapatkan kemuliaan Dengan ilmu azali Ilmu azali Ilmu yang bertalian Dengan Tuhan Bi ilmin hakikiin Tafsir Dari ilmu azali Menurut Sayyid Amin Kilimekah Dengan ilmu hakikat Ilmu hakikat Ilmu bicarakan tentang Masalah Sebenar-benar diri Sebenar-benar diri Kita pada hakikat Apakah diri jasmani Atau rohani Menurut nabi Adalah daripada Nur Muhammad Menurut Sayyid Abdul Habsarani Di dalam kitab Lata Ipul Minan Wal alamu bi asrihi Minnuri Muhammadin Saladahu alaihi wasalam Alam Semuanya Maksudnya Alam sagir Atau alam kabir Nah dikatakan Alam sagir Diri kita Sakir Halus Alam kabir Alam semesta Wal alamu bi asri Alam semuanya Menurut Sayyid Abdul Habsarani Adalah daripada Nur Muhammad Saladahu alaihi wasalam Berdasarkan hadis Jadi kadang mau Sayyid Abdul Habsarani Kadang berdasarkan hadis Jadi untuk mendapatkan Kemuliaan Kesimpulannya Dengan ilmu hakikat Wa amalin Dan amakan Kata saya sama Cara ma'amakan Hanya panal Isiqrok aja Panah keyakinan Rasakan benar-benar Diri Nur Muhammad Isiqrok Di tempat Di tempat Waktu khusus Wajamkan mata Tutupmu Tahan nafas Keyakinan Rasakan benar-benar Bahwa diri Nur Muhammad Isiqrok Nah Ini orang pakai bahawat Supaya cepat Mendapat pahit Mendapat makom Pahit itu limpahan Dari kasih sayang Tuhan Makam ini Maka ini kedudukan Itu supaya cepat Waktu nalubizalikal ilmu Dan diperoleh Dengan itu ilmu hakikat Al-Faidah Rabbaniah Dimpahan Dari didikasi sayang Tuhan Walqabdatil Rahmaniyah Dan kita di dalam Genggaman kasih sayangnya Wal-makam al-hakikat Dan untuk mendapatkan Makam hakikat Makam hakikat ini Makam sebenarnya Yang aman Selamat pulang Makam ini ada dua Yang pertama Makam hakikat Yang kedua Makam ma'adipat Makam hakikat ini Orang yang jalan Meruhamat Jalan aman Selamat Lawan kadir copot Kalau dicopot Kalau jabatan dicopot Pun terduk Kalau makam ma'adipat Ini kadang aman dan bisa tercopot yang kedua kalau kita dapat syafaat Nabi itu bahayanya karena dirinya sedangkan kita disuruh bawa silahat Nabi dan untuk mendapatkan mandat dari Rasulullah baik kita mendapatkan mandat dari Rasulullah dia Nabi kita Muhammad yang diharapkan syafaatnya pertolongannya dikulihawlin dari setiap haru-hara minah awal dari segala haru-hara muktahi minah menyisa kita harapkan keselamatan dari segala haru-hara karena menyisa wabitta tarqa ilaan minta manzilatan dikobikau sayni lan tudrak walang wabitta apabila kita bermalam-malam malam hari banal iskira sambil baca selawat tarqa naik nih naik terasa nih ada ingat lagi lawan dunia lawan usaha lawan keluarga lawan harta benda itu semua dipelihara oleh Tuhan sudah kita kadang-kadang matur kayak pak bila bermalam-malam kita banal iskira dipeliharakan Tuhan segalanya jadinya ilaan niata manzilat sampai kita mendapat kedudukan seperti busur lawan anak penah saking dekat yang terlalu yang pertama tema kita memilih dan memutuskan untuk dipakai untuk memudahkan kita ma'amalkan al-awal yang pertama al-ikhtiar binai lil darajati wal makam berusaha ikhtiar untuk mendapatkan darajat dan makam ternyata satu-satunya pilihan untuk mendapatkan darajat dan makam bi'ilmi lah hakikat ini untuk sesaman kayak itulah bahwa amalil hakikat dan amal hakikat mendapatkan darajat makam termasuk pahit hanya dengan ilmu hakikat dan amal hakikat ilmu hakikat yang mau membicarakan tentang masalah sebenar-benar ini sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut nabi adalah daripada Nur Muhammad s.a.w. disini keyakinan dan rasakan benar-benar bahwa diri Nur Muhammad Nur Muhammad nah hanya amalil hakikat amal hakikat ini kalau secara terperinci dikasrati rajin-rajin dengan menggerakkan badan tapi syaratnya rasakan bahwa diri Nur Muhammad supaya Nur Muhammad mengelinat sekaliran jasmani rohani jadi kalau gerak badan jadi jangan jangan berpahak berpahak begini karena mata terbuka lain-lain pikiran insyaallah saya rakawan aku di banjar di banjar dulu pada aku mati aku sampai di mulai kesehat ini yang benar berpahak buas kepadamu kau belajar bahari ya klo bina apa ianya bahab si bimad dia sekali sutruk loh sebenarnya mati bukan menjamin hakikat ini menjamin rahmat non sepat nabi kan non diri kita mau apa kecil penyakit sebenarnya itu nah cuma kada tahu di jalan kata kau nyalahkan aku banyak orang ke pangkara boleh ada singgah apaan jadinya bina pangkiannya ya lah belajar ini kebelajaran malam syukur sini 25 tahun mati kan bukada kegampaan kurang kata tahu walaupun juga ada terkena tapi ini tidak sepakara mah habis segala kemuliaan hanya bagi Allah dan Rasulnya di sisi Allah kita mendapat tamatnya di disrasul kita mendapat sefaatnya itu saja yang kita harapkan kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan disrasul karamatan lil ukhtarin satu kemuliaan bagi orang nama milih tema kita pilih dan putuskan untuk menjadikan amalah bukan dia bisa memilihkan aku tapi ini semalam tapi ini belajar kawan kalau mau belajar biar aja cukup banjar dulu tahun 70-an aku belajar di malam sekuruh dan lapis kekawanan kebawai ada wadi kan maneknya berlumati berdua pada aku gila pada aku tutup berdua jadi guru ditanggung halat yang benarnya apa sih peninggalannya malumat tidak ada juga yang kita mencari mempunyai orang lain apa caranya disini walillah ijatuh alih rasul karamatan di muhtari satu kemuliaan bagi orang orang-orang memilih dan memutuskan supaya mudah diamalkan kalau kadat itu lapah hidup jadi beban ini jadi merdeka kita mencari merdeka jadi beban syaratnya pilih putuskan itu itu yang pertama asani yang kedua al-ilmul haqiqah ilmu hakikat ini kadang-kadang ilmu marifat dikatakan ilmu hakikat dua apalah ada bingung aku dua jadi ini kadang mempelajari bahasa aduh tarikat dipadakan hakikat ini kejadian 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 bulan tadi nah disi tambang aku ini kata sadar pembacaan kata sadarnya kayak ini pada hakikat tidak ada marifat tidak ada syarat jauh lagi tarikat kenapa adil ada orang jawab pimpinan tarikat ditambang mendengarnya aku nih di protes sebagainya di goyanya anak buahnya banyak terpapalah aku tegal incir bahasa sekalinya bulan tadi laporan aku menurut tarikatnya manian manian anak orang 15 tahun penjara apok menyalahkan aku tak ini 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 sakit aku bubar bubar anak lain ini pentingnya dalam ilmu dikira dia padahal membahayakan barisupan lagi pusatnya di banjarbaru bubar jadi banjarbaru bubar juga 15 kemasukan cina ini banyak orang yang kebalik kepada sebenar bandar diri pertama amang dirinya ada gangguan cindan dan ini kejadian bujur ribut orang di dambun habis pulih keberatan gitu ada guru aja biar aja selamat kalau ada apa enggak ada apa-apa tasbih bina bayang tasbih ini bisa memilih tapi salah rasa iya kenapa orang dari sana pusatnya ini madang pusat hakikat selamat bina pusat itu selamat jangan sampak sampak ilmu yang terpilih untuk menjadi hamba dan kekasih nah kedua eh ketiga kedua al-ilmul hakikat wal-ilmul wal-ilmul yubu'asu masa ilu hakikatin nafsi ilmu hakikat ialah ilmu yang dibicarakan masalah sebenar-benar kesimpulannya anak hakikatan nafsi vil hakikati bijati sesungguhnya sebenar-benar diri pada hakikat ada hubungan dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi yang mulia ini kita bahasa Nabi normal bahasa Nabi jangan dirubah taksirnya aja taksir aja dan tak pengaruh dan bahasa tuh ada hajus ini adikus malam tawas sudah ini warng benua anjar bagian akademis jari s2 s2 jadi ada apa ya meminta ini anak ada pian kemana kak kemana kapan kak durun jari sini 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 dateng aja kita belanjar jadi di konteknya adikus di anak di tokiram dateng di tepon ngajus ini mudah aja tetek sampai di dateng ke rumah di banjar kenapa baginya 27 orang yang di rumah ayo tapi di atas bedan 10 dia ada nombor takon ya apa Nur Lama Tidak siapa yang bilang Nombor Tuhan siapa sih yang memberikan nama Tuhan sendiri kan kenapa jadi kata nombor Tuhan yang memberikan nama siapa Tuhan sendiri nombor manusia sebab nombor Tuhan yang membuat nama Tuhan sendiri Muhammad itu dalam Quran Muhammad Muhammad dan di orang di banjar siapa kan menajak ada juga madakan Mas Anum Mas Anum apa nama Tuhan dipadakan Mas Anum apalagi pada hakikat luar diri bagi Tuhan dipadakan Mas Anum lah kata gila bagainya kejadian kata dilip menutup bahaya masalah etik masalah keyakinan bisa berkhaziran kan pinapai bisa ceramah di minyak menyalahkan 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 cari di nama nama Tuhan minta mampai bisa melajari suruh menghadap naku kapal kayam maaf maaf emang sembarang nyambat bida ya Allah ngaran Tuhan padakan senang wakuan kalau sampai kekeyakinan kan berkapiran lalu kita melihat martabat 7 nama sukakimis itu ya Allah kan berhubung diri Tuhan itu hadu mataham kadakadim karena berhubungan di Tuhan Nur nama Tuhan pada hakikat diri kan karena bertalian dengan nama diri kan semuanya semuanya habis sambungannya lagi wal wal muradu bijatil muka dasah dan yang dimaksud dengan diri Tuhan yang suci wal nur jad yalah nur jad sudah kelihatan oleh kita nur jad itu kan dua kalimat pertama nur kedua jad artinya nur diri bagi Tuhan kita ambil diantara dua kalimat ambil adu dengan dengaran Tuhan karena nama yang punya nama kadang terpisah wal muradu bijatil syarifah yang dimaksud dengan diri nang mulia wajatun nabina muhammadin sallallahu alaihi ialah diri nabi kita muhammad sallallahu alaihi wassalam nah ini kalau dipandang pada hakikat menurut Syekh Samal Ahmad ini dengan yang pertama nang nampak di alam jadi yang pertama nampak di alam dilihat oleh nabi Nur Muhammad baru terlihat langit dan bumi baru terlihat penghuni langit berikutnya baru terlihat penghuni bumi jadi jurang bahari langit dan bumi daripada Nur Muhammad karena pertama dilihat oleh nabi Nur Muhammad begitu Seedih Jabi datang dipadakan Nabi kepada Seedih Jabi ini yang pertama ada yang lain belum ada masalahnya dengan siapa tentu jawabannya dengan diri Tuhan nah disini dikatakan dengan yang pertama nang nampak di alam ada yang tahu hanya nabi aja setelah di bertanya baru diberitahu oleh nabi kepada Jabir ilah suhud sampai nabi katakan kepada alam nyata kepada Jabir kemudian di hadis lain nabi mengatakan aku nabi daripada Nur dan mereka orang dari pada Nur Tuhan nampakkan sifat pada diri manusia kenapa Tuhan nampakkan sifat karena Tuhan ingin memberikan tahu namanya jadi yang pertama dari nama Tuhan Allah sampai sebur disuruhlah kita mengenal Allah dinamakan ma'rifat dua nakikat baru ma'rifat kan kemudian dijadikan syariat untuk kita supaya kita sembahyang buduh maka disembahyang ada rambin juga kemudian di pelangkarya tukang maka ada sembahyang atau paluh buring berabah kan nyaman nyaman kayak gitu nah bersih tukang kese 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 jadi baiknya Tuhan menjadikan syariat kita nah baru timbul lah tarikat tarikat dari masyai tarikat disini kok katakan pada hakikat tidak ada marifat belum ada orang Tuhan tidak ada seri jauh lagi tarikat ingin sakit tapi ujung-ujungnya orang berkesah habis sudah nah cukup bagi orang yang menjalan-jalan kita termasuk salik ini cukup bagi orang yang salik hanya dengan panah dan dengan Nur Muhammad kalau ingin ada hubungan di Tuhan di Nabi cukup hanya dengan panah dan is Muhammad dinamakan itu Nur Muhammad dengan dilinang dekat ini asahnya dari situ gurus kumpul dikaset mengatakan tidak ada sempurna marifat sebelum mengenai asah itu benar ada sempurna marifat sebelum mengenai asah benar itu benar toko bawah di mana pulang washtabur lazim padahal 11 hari ke Kalimantan utara 16 tempat 11 hari datang orang di pulang karena ada paham mulai pulang mulai sebelum tanjung tanjung horogot balik papuan terus semeringga 9 kali aku ganjakan 2 hari membiat orang majaran kita terus kebura 4 hari menghadapi 6 teman-teman dari padahal maut 4 hari 4 malam aku menghadapi siangnya jamah lain jamah dengar alhamdulillah 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 mana lagi nomor 3 oh halinya pengelah nah sambungannya nah ditakarub dengan pemulaan yang nampak bagi di alam ditakarub kalau ingin dekat diri wallahiki kalau diri ingin ada hubungan bijatil moqadda sahwa bijatis syarifah dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri nabi kita putar kasetnya ditakarub wallahiki pulang kemarin langsung suruh fotokopi kalau tidak kontrol jadi maaf dua kali menulis kadang-kadang kesibukan kontrol untung suruh fotokopi 500 buting untuk kapi habis kepalankeraya habis tadi dianggung kepuas itu itu terbulik kata papa coret aja makanya coret kata papa jual asal isu yang kedua kita memilih untuk menjadi sebagai hambanya dan kekasihnya pertama dengan ilmu hakikat nanangka tiga al-amal hakikat jadi yang dikatakan amal hakikat kalau artinya amal sebenarnya amal hakikat amal hakikat artinya amal sebenarnya kenapa jadi dikatakan amal sebenarnya karena sifatnya hubungan diri dengan diri Tuhan dengan diri Nabi jadi kira-kira ada amal yang lebih mulia daripada amal hakikat karena sifatnya hubungan diri dengan diri Tuhan dengan Nabi sebenarnya itu cukup dengan panah dan isi gerak di Nur Muhammad sallallahu alaihi sallallahu kenapa waktu ada saat kita menggenting-gentingnya garing situ timbul takutan macam-macam untuk menghindari dari gangguan salah satu jalan hanya panor isi gerak di Nur Muhammad Tidak menuah ini untuk mendapatkan pahit mendapatkan makom menkena-kena waktu sakarat jadi bisa ilmu dulu ada demo bahayanya luar biasa habis sudah al-hakikat ilmu hakikat ilmu tentang masalah sebenar-benar diri sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad jadi al-hakikat itu maksudnya Nur Muhammad Nur Muhammad adalah diri kita lalu disebut dengan hakikat insan sebenar-benar manusia Nur Muhammad dan disebut hakikat saja disini jadi kalau ma'alim suku menyebut hakikat aku sudah mengerti waktu ini maksud hakikat adalah Nur jadi kadang-kadang ngeran di lain hanya aku aja karena lain di bawah belajar kena mau kakuanan juga orang 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 sekolah jadi hakikat huwa aslun dia asa al-hakikatu al-akismain hakikat terbagi kepada dua al-awalu hakikat un-nafsi yang pertama adalah hakikat un-nafsi arti hakikat un-nafsi sebenar-benar dimaksud dengan diri jasmani sebenar-benar diri jasmani itu yang pertama yang kedua hakikat un-ruh arti hakikat un-ruh sebenar-benar ruh wahumma fil hakikat un-nuri muhammadin s.a.w. ruh jasmani dan ruhani pada hakikat adalah daripada Nur muhammad s.a.w. menurut nabi atau menurut ablu hafsalani tadi itu sama dinamakan hakikat dinamakan di man arafa hakikatan nafsi dinamakan bagi orang yang mengenal akan sebenar-benar dirinya di ilmi hakikat jadi orang yang mengenal sebenar-benar dirinya dinamakan ilmu hakikat wakun wakawno ilmi hakikat di alam hakikat adanya ilmu hakikat pada alam hakikat alam hakikat alam sebelum ada alam semesta sebelum ada alam semesta itu adanya alam hakikat adanya ilmu hakikat di alam hakikat belum ada dunia Ya lagi Nur Muhammad sudah ada. Jadi adanya ilmu hakikat pada alam hakikat. Bukan adanya di alam syariat. Adanya di alam syariat ini setelah Nabi katakan kepada Jabir. Wa ilmu hakikati dan ilmu hakikat. Aslun ulum asal ilmu. Karena ilmu yang lain belum ada. Alam aja belum ada. Jauh lagi manusia. Asal ilmu hakikat. Satu. Al hakikatu aslun nafsi. Hakikat adalah asal diri. Nur Muhammad asal diri kita. Wa aslun nafsi asal diri fil hakikati pada hakikat. Bijatil muqaddasa wa bijatis syarifah. Dengan diri Tuhan nafsi. Dan dengan diri Nabi. Dengan diri Tuhan nafsi. Dan dengan diri Nabi nafsi. Dan dengan diri Nabi nafsi. Ini asal diri Tuhan dan diri Nabi. Jadi kita ini tidak ada asal. Setelah dijadikan alam. Diadakanlah jasmani. Itu pun pada hakikat daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cukup bagi orang yang menjalan di jalan. Hanya dengan panah dan isgerak di Nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Watusamma nurah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dinamakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bi'aynil qurbati dengan diri nang dekat. La syai'a akrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Bijatil muqaddasa wa bijatis syarifah. Tidak ada sesuatu jenis. Apapun nang dekat dari Muhammad. Dengan diri Tuhan nafsi. Dan dengan diri Nabi nafsi. Sekalinya maksud se'a disini. Tidak ada diri nang lebih dekat selain daripada Nur Muhammad. Tidak ada amalan nang dekat selain daripada Nur Muhammad. Tidak. Tidak ada ilmu nang dekat daripada Nur. Maksud se'a sayang. Pertama tidak ada nang dekat selain daripada diri Nur Muhammad. Nang kedua tidak ada ilmu nang dekat selain daripada ilmu hakikat. Selain daripada Nur Muhammad. Tidak ada amalan nang dekat lawan diri Tuhan nang dekat lawan diri Nabi selain daripada Nur Muhammad. Atau amal hakikat. Itu arti dasyat. Tapi yang dikasihkan orang bubar. Menjelis ta'alim. Ini kan bubar pesenteran. Kalau mengajarkan. Ampian ke anak-anak sekolah pesenteran. Ini ilmu orang Tuhan. Kalau Tuhan ini ngalihkan. Puluhan. Jadi ini ilmu nya. Ini kan disampaikan bubar. Ini kan menjelis ikan. Dan tidak ada nang mendinding. Antara itu Nur Muhammad. Dengan diri Tuhan Nasuki dan dengan diri Nabi yang mulia. Yang terpenting lah kita. Jangan sampai diri tak dinding lawan Tuhan dan Nabi. Itu aja sudah. Karena disinilah alat taknya rahmat lawan sepaat. Di anna nurah Muhammadin salallahu wa sallamma jaharul ibi subhanahu wa ta'ala. Karena bahwasannya. Itu Nur Muhammad kenyataan bagi adanya namah suci dan namah tinggi. Kenyataan bagi adanya Tuhan. Dan kenyataan adanya Nabi. Waktu sama bimartabati tak yin awal. Dinamakan dengan martabat tak yin awal. Tak yin awal ini kenyataan yang pertama. Yang dilihat oleh Nabi. Kenyataan yang pertama yang ada. Kesana kita. Yakin langsung perasaan. Nah ini ketak yin awal. Kalau ke Tuhan itu martabatlah tak yin. Kalau Adam tak yin sani. Tak yin ketiga. Ilmu-ilmu tak yin salis. Amalan tak yin rabi. Tak yin. Itu kalau urutan. Urutan yang benar gitu ya kalau. Pemartabatuhu dan martabatnya. Martabat Nur Muhammad nih. Martabatul wahdah. Martabatul wahdah. Pada martabatul wahdah simpun kan. Simpun di Nur Muhammad. Jadi bagi orang-orang non-dir martabatul wahdah. Yang ada perlu musyadatul want the광. Ada perlu musyadatul sispat. Ada perlu musyadatul askah. Ada perlu musyadatul错. Ada perlu jikid. Karena simpun di sini. Isilah bahasa sekumpul. Musyadatul dan Nur Muhammad. Lebih abdal. Daripada musyadatul want theidän. Lebih abdal daripada musyadatul sipap. Lebih abdal daripada musyadatul ashma. Lebih abdal daripada musyadatul jad. Lebih abdal daripada jikrullah. selawat nakadabri besuara Nabi Abda itu lebih baik ini aja nah ya kalau bermeting Nabi Abda itu lebih baik bukan salah orang musadah itu apa cuma kedudukannya bukan di martabat wahdah hmm kapapil martabat di wahdah disaliki cukup pada martabat wahdah bagi mereka-mereka yang suluk cek semen amandani dalam makawatnya panor isi gerok aja cek semen mengajarkan muridnya hanya panor isi gerok aja cukup disini apa ya cuma sampai waktu sembahyang itu aja jangan itu aja berawas itu aja dimana di bakti ada apa ada ajaran kerasembahyang siapa nakal sembahyang aku melibahari sembahyang taras ya kalau aku tuntut ini pencemaran sama baik kalau ada menyambatkan disini kalau ada sembahyang aku sembahyang melibahari karena aku orang pesen tren aku rasa kalau ada ini macam-macam benda manusia ini kalau menilai ini menyempurnakan syariatnya habis itu jadi cukup bagi orang di martabat wadah cukup bagi orang di martabat wadah bagi nang salik pakot-pakot jangan macam-macam masa kita ini kalau macam-macam itu uraikan terkacang kadang terkacang aslinya keselamatan keselamatan dunia dan kalau asalam kalau ini meyakini bahwa dirinya Muhammad kebaikan ilmi perolahnya keselamatan diperolahnya di dunia aja di akhirat kadang kenapa dibawa nakirah karena keselamatan diperolahnya dari dunia sampai alam jadi salamun keselamatan liman bagi orang tahak kokok yang benar-benar pertama keyakinannya kedua perasaannya ketiga pandangannya bahwa dirinya Nur Muhammad kita jangan melihat ma'unah karamah dulu jalannya aja dulu ini timur seorang aja ada kita anak melihat ma'unahnya hanya seminggu ini anak berduhulu hanya seminggu di waktinya dia belajar banyak selamat Tuhan Nabi kelihatan aja aku ini merasa merantau meninggalkan banjar di 76 sugi yang manak banyak aku ada mengharap tapi Tuhan bisa aja Tuhan nah bit kuliah kul kalau ini kan jasman rohani kalau bisa hati kangku sekali alam semesta pandang gue Nur Muhammad biming yang dikandang pandang insyaallah dalam sebulannya datang untuk kawin pandang 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 insyaallah patah dan benar-benar disini pertama keimanan jangan sampai ada ragu kedua keyakinan ketiga perasaan itu arti tahkik tahkik itu artinya bujur-bujur jangan terkecualikan dua jalan al-hakikat aslul ilmi hakikat maksudnya Nur Muhammad aslul ilmi asal ilmu ini asal ilmu diberi nama dengan ilmu azali ilmu katuhanan ilmu kenabiah bahasa nabi Nur Muhammad ketuhanannya Nur kenabiannya Muhammad lalu dinamakan ilmu ketuhanan dan kenabian oleh orang dulu lah jadi membahas masalah hubungan dengan diri Tuhan dan dengan diri Nabi jadi asal ilmu membahas tentang hubungan di Tuhan di Nabi asal ilmu bahas sudah dunia hilang bicara masal ilmu nih jadi puruk cabang cabang jadi presiden cabang 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 jadi presiden tapi orang sama rinda kemarin aku disitu bisa jadi orang sama jadi presiden karena disitu ibu kota ada mungkin orang Jakarta ke situ jadi ketua partai ini di orang sama rinda kemarin itu orang politik aku mengesahkan ajalah ada orang politik walaupun adikku orang politik aku ada suruhnya aku ada mau seakan suruhnya mau bisa mati aku jadi pikiran ini benar aja habis sudah nah hubungan diri dengan diri Tuhan dinamakan ilmu hakikat ilmu hakikat ilmu yang berbicara tentang hubungan diri Tuhan di Nabi kada lain dari ini itu ilmu hakikat ini di atas dari segala ilmu dalam agama ma'lah li an apa tadi apa tuh bacanya apa li an apa tadi li an al ul ma'lah karena bahwasannya ilmu bi alamil hakikati pada ilmu hakikat la wujudal ha fil hakikat tidak ada karena ilmu pada ilmu hakikat tidak ada ada Nur Muhammad tidak ilmu beri nama ilmu hakikat kan sesamal amadhani aja juga ilmu beri nama kalau gurih beri nama ilmu mengenang asal diri kan ilmu mengenang sebenar benar guru hijai tapi tidak dibuat di kitab kalau ilmu hakikat dibuat dalam tawas sesamal dengan kapsirnya jadi ilmu hakikat dinamakan dengan imunan terpilih terpilih untuk mendekatkan diri terpilih untuk menghubungkan diri dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri nabi namulia jadi ilmu hakikat imunan terpilih untuk mendekatkan diri dan untuk menghubungkan dan terpilih untuk mendapatkan pahit rabbannya di impahan dari diri kasih sayang Tuhan dan bagi orang yang mengharapkan sepaat rasulah terpilih bagi orang yang mengharapkan sepaatnya inilah orang memutuskan pada imunan ini supaya mudah kita mengamalkan kita harus memutuskan imunan cabang 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 kepala mati terpilih Tuhan nabi ingatkan apa jerak aku tahu di banjar sampai itu jangan di memalarakan dirimu memalarakan dari guru-guru akhirnya masuk aliran lain kecolongan kecolongan saja atau kan bisa jadi boleh jadi jangan pemalarakan dirimu harta jadi pemalarakan bertambah habis al-hakikat adalah syarat Nur Muhammad adalah syarat satu al-hakikat takau ngusur tan disyadikin hakikat adalah syarat bagi orang nang salih lipai dirabbannya untuk mendapatkan pahit rebannya jadi syarat untuk mendapatkan pahit rebannya walikab dati rahman syarat untuk mendapatkan eh syarat untuk sebagai syarat agar kita ini dalam genggaman kasih sayang Tuhan woyam bagi lisa likin sewajarnya bagi mereka-mereka nang salih ayyaktarul hakikat bahwa memilih hakikat pilih hakikat kita kan temanya al-fiah pilih dan putuskan hendaknya bagi orang yang salih bahwa memilih hakikat woyah ta'ufiha dan berputus padanya pada hakikat itu aja sudah kenapa ditasah kulin fil-akmah supaya mudah ada waktu kita mengarahnya amal hakikat hanya keyakinan pada saat minto jenah satu al-hakikat sartun nikamalin napsi hakikat adalah syarat agar sempurna diri jadi arwah guru aja nanti sempurna diri kalau diri tidak ada hubungan Tuhan karena nabi istilah sempurna sempurna apabila tidak ada hubungan diri bila tidak ada hubungan diri Tuhan, Tuhan, Nabi sempurna diri bila tidak ada sempurna kalau-kalau kan baliru tidak sampai sampai kalau tidak diterima itu juga rugi kedua itulah kedua hakikat adalah syarat agar sempurna ilmu jadi ilmu kalau sampai kepada hakikat sempurna ilmu bukan salah jangan ada sempurna saja tidak dikatakan ilmu dengan sempurna tidak dikatakan ilmu apabila ada ilmu tidak membicarakan masalah sebenar-benar diri kenapa lianah hakikatan karena bahwasannya sebenar-benar diri bila hakikati pada hakikat ada hubungan dengan diri Tuhan dan dengan dikatakan dengan kutub kutub ini puncak puncak diri dan puncak ilmu kutbul nafsi dan kutbul puncak diri lagi dari itu diri jadi kita ada hubungan diri Tuhan diri Nabi kita ada di atas dari itu lagi ilmu pun ilmu yang ada hubungan diri Tuhan diri Nabi kita akan kutub nah baik orang takut bisa jadi wali kutub tapi bang kebanyakan wali kutub ini keturunan dari pahabai orang kita bang bisa juga kan iprat iprat kalau iprat wali iprat ini diluar daripada wali-wali yang lain ya kita ada RT ada RW tapi harap orang lain RT lain RB lain Baka tapi harap orang itu iprat nyaranya iprat itu awli nyaranya lebih sedar ketiga al-hakikat maksud hakikat nyuruh adalah syarat bagi orang-orang yang salik apabila mereka menginginkan pahit rabbani apabila mereka mengharapkan makam hakikat makam sebenarnya wali manir tadam bagi orang yang mengharapkan reda Rasulullah keempat al-hakikat sartu liriju iruh ilah hadat il-kudsi hakikat adalah syarat agar kembali roh kita sampai kehajarat diri Tuhan yang suci bil-kabuli war-rahman diterima dengan rahmat berikutnya waktu semalah hakikat dinamakan hakikat bisa pilih hakikat Muhammadiyah dengan jalan hakikat Muhammadiyah ada isi orang bari si idin itu sampai kepada jalan hakikat Muhammadiyah itu aja orang bari matakan hakikat Muhammadiyah jalan orang panah istri Muhammad arti hakikat Muhammadiyah sebenar-benar Muhammad sebenar-benar Muhammad sebenar-benar diri kita juga normal nabi diangkat jadi rasul oleh Tuhan disuruh kita mengikut sunahnya kayak jaklawi diangkat jadi presiden harus beratan dimintu kalau dinekirkan pangkat manusia aja beliau diangkat kalau di alam hadith sinur kita kita ambil kesimpulan berkata seh sir sakati reba wah haji faidatun ini satu faidah bagi namang pelajarinya seandain diamalkannya terasa olehnya mempaatnya dan kenanya melihat hikmahnya ternyata dimaksud dalam faidah masalah hadith yang dilewetkan oleh sehidina abdurajak dari sehidina jabir itu masalah Muhammad lah wahina khalakahu diketika itu Nur Rahmat diciptakan oleh Tuhan aku mahu kurga mahu Nur Rahmat itu diletakkan dihadapannya dihadapan Tuhan jadi kalau ingin dekat Tuhan 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 pandang itu Nur Rahmat dengan pandangan Rahmat dan redonya ini muradis kemudian ditimbulkan pada diri Muhammad maka melhub kecintaan kecintaan pada waktu itu sedangkan alam belum ada kecintaan dengan memuji-muji Tuhan timbul lagi makamul khab rasa takut terus timbul lagi rojak makamul rojak berharap terakhir timbul makamul khaya sifat malu dari situ kan ada pada diri kita sifat-sifat ini nah kadang bisa kadang lah kecuali bujur-bujur panah hilang dari sifat macam tadi nah kemudian kesimpulannya diletakkan hidin pada diri Muhammad 12 dinding satu dinding perjalanan 1000 tahun 12 dinding perjalanan 12.000 tahun memang aneh itu Muhammad dikeluarkan lagi dari dinding ke sirot berilai muslim seperti lampu di malam gelap jadi dikeluarkan diletakkan pada diri Adam terus sepertilah pun di malam gelap tarang asanya nah kemudian menurut hadis nabi memancar dari surmi Adam jadilah kabir dan habir kesimpulannya sampailah hujan nabi kita kaya wabullah memancar dari surmi ayahku kepada rahim ibuku aminah dilahirkan aku diberi nama aku dengan Muhammad nabi diangkat jadi rasul itu yang dimaksud Allah musli Allah Muhammad fil awali Allah musli Allah Muhammad fil akhir Allah musli Allah musli Allah kidudukan nabi ini hak kita disini untuk menghubungkan hak kita untuk menghubungkan nabi Allah musli Allah musli musli wakti wahin nabi kita ada waktu waktu dulu sekarang iya kan itu dia akan jalan isi gerak belebur nah ini dimaksud hakikat Muhammad kelima barang siapa ingin merubah ketentuan Tuhan misalnya kita masuk golongan orang mencelaka coba coba lihat di dalam doa misli saban ya Tuhan kalau hamba di golongan orang celaka apa hapuskanlah masukkanlah hamba ke golongan orang beruntungan gitu nah kalau kita kebetulan padahal mahpus di golongan orang celaka makanya apa supaya kita beruntung itu yang pertama kalau kalau kita di dalam keadaan syrik dan kegelapan kayak apa supaya kelepas dari syrik kegelapan ini caranya singkat aja Allah bahwa liyuladzina amanu yukhrijuhum minat zulumat ilan nur Allah yang memeliharakan mereka yang beriman yang pertama iman mereka diperliharakan oleh Tuhan dan diri mereka Tuhan memelihara mereka yukhrijuhum Allah keluarkan mereka minat zulumat ilan nur bukan ilan ilan nur ini pakai aliflam namanya aliflam bi-ahadih jikri turun ayat kepada Nabi Muhammad ilan nur ini bukan bukan kepada yang lain karena Al-Quran jadi Tuhan mengeluarkan dari kesedihkan dari gegelapan dari kecelakaan aslihan ini kan celaka kepada keberuntungan hanya hanya dengan panah dan istirahat di Nur Muhammad kalau ingin kita beruntung ingin selamat dari kesedihkan dan kecelakaan hanya panah istirahat Muhammad saja kalau perlu sekali alam semista pandang Nur Muhammad dan tahkid benar-benar keyakinan perasaan amin sampai disini kita sambung lagi wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah bismillah al-fatihah 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 wa'atirimna bil-harim mi wazayhina bi-taqwa jamminna bi-afiah rabbana atina fi dunya asana wa filahkircaha asana waqina a'jabanna wa sallallahu ala shaykhina wa sallam wa wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam kabballahum selamat menikmati